Selamat sore, terima kasih saudara atas kunjungannya ke channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi maupun manfaat kepada kita semua. Jadi pada sore hari ini saudara saya berada di lahan pertanian kawan satu kampung, jadi saya melihat tanaman kawan saya ini saudara. Lumayan bagus, dia menanam dengan sistem tumpang sehari dengan tiga jenis tanaman sekaligus. Jadi dengan sistem ini saudara bisa dipastikan nanti masa panennya akan lama karena setiap tanaman nanti panennya akan berkelanjutan antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya. Sehingga dengan cara ini nanti masa panen bisa lebih lama tentunya sangat menguntungkan bagi kita. Baiklah saudara, tanaman yang ditanam oleh kawan saya ini adalah tanaman terong Belanda, tomat, dan cabai. Jadi ini tanaman terong Belandanya super sekali saudara, ini tomat, dan di sampingnya ditanam tanaman cabai. Jadi kawan saya ini menggunakan mulsa ukuran 90 cm. Jadi di samping mulsa-nya ditanam tanaman cabai dan tanaman tomat. Jadi terong Belandanya ditanam di sebelah tanaman tomat ini saudara. Jadi di barisan tanaman tomat inilah ditanam terong Belanda. Dan tomatnya ini sudah mulai berbuah, ini bisa kita lihat saudara. Jadi dengan sistem ini nanti diharapkan bahwa nanti yang awal dulu panen adalah tanaman tomat, kemudian tanaman cabai. Karena tanaman cabainya ini juga cantik sekali saudara. Jadi di daerah kami, tanaman tomat ini berumur lebih kurang 3 bulan, baru panen. Jadi nanti yang lebih pertama panen adalah tanaman tomat. Dilanjutkan nanti dengan tanaman cabai ini. Jadi tanaman cabai ini di daerah kami saudara, dia baru bisa panen berumur bulan setengah. Jadi setelah habis nanti tanaman tomat, tentunya nanti cabainya juga sudah mulai masak dan akan panen lagi. Jadi setelah habis tanaman tomat, panen tanaman cabai. Dan setelah itu nanti dilanjutkan lagi nanti dengan panen terong Belanda. Karena kalau di daerah kami saudara, terong Belanda supaya bisa panen itu memerlukan waktu lebih kurang 8 bulan sampai dengan 9 bulan. Jadi dengan sistem ini nanti saudara, panen dari ketiga tanaman ini akan berlanjut. Diawali dengan panen tomat, kemudian panen cabai, dan selanjutnya terong Belanda. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.